Buat kalian yang lagi belajar fotografi dan kepengen tahu bagaimana cara memotret foto cityscape dengan cara yang gampang atau juga kalian yang belum bisa motret dan baru beli kamera kemarin mungkin kalian juga bisa mencoba teknik foto yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bersama saya Bode disini welcome to bodelicious channel di channel ini saya akan banyak membahas tentang teknik-teknik fotografi teknik-teknik fotografi yang praktikal yang bisa langsung dicoba di video ini saya akan jelasin gimana sih cara kita memotret foto cityscape dengan cara yang gampang dan saya akan menjelaskan tutorialnya secara step by step jadi buat kalian yang lagi belajar ataupun juga yang mungkin belum paham juga tentang fotografi itu seperti apa kalian juga coba mempraktekan dengan kamera kalian karena saya akan menjelaskannya secara step by step langkah-langkahnya settingannya seperti apa aja jadi silahkan mencoba alat-alat apa saja yang harus digunakan untuk memotret foto cityscape yang pertama adalah kamera kamera disini bisa DSLR ataupun kamera mirrorless terus yang kedua adalah lensa apa yang kita gunakan lensa yang kita gunakan disini adalah lensa lensa dengan sudut lebar kalau kalian punya kamera DSLR atau mirrorless dengan lensa kit atau lensa bawaan yang biasanya kita dapat lensanya sepaket dengan kamera waktu kita beli itu juga sudah cukup dan bisa kita gunakan untuk memotret cityscape lensa sudut lebar itu startingnya dari 35mm ke bawah jadi 35mm, 28mm, kemudian 24mm, seterusnya 15mm, 16mm itu sudah termasuk lensa sudut lebar dengan menggunakan lensa kit yang kalian punya dari kamera yang kalian beli ini sudah lebih dari cukup ya kemudian peralatan berikutnya yaitu adalah tripod tripod disini hukumnya wajib ya jadi karena kita menggunakan teknik slow speed atau long exposure maka kita nggak bisa melakukan pemotretan cityscape disini dengan cara handheld dan juga aksesoris-aksesoris mendukung lainnya juga kita perlu kita persiapkan juga yaitu seperti baterai kamera terus kemudian juga memory card nah ini hal-hal kecil ya tapi perlu saya ingatin kadang kita suka ceroboh ya untuk memory card juga jangan lupa untuk di format sebelum kita lanjut kepada penjelasan teknik buat kalian yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe jangan juga klik tombol like untuk teknik pemotretan cityscape disini kita menggunakan teknik long exposure atau beberapa menyebutnya juga dengan istilah pemotretan slow speed teknik long exposure ini adalah teknik dengan menggunakan shutter speed lambat dimulai dari 2 detik ke atas 2 detik kemudian 3 detik 4 detik sampai 15 detik sampai 30 detik itu sudah kita sebut dengan long exposure untuk pemotretan photo cityscape ada beberapa teknik yang biasanya yang dilakukan oleh atau digunakan oleh para fotografer ada juga yang menggunakan teknik settingan manual atau apa di kamera itu M nah tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan teknik yang yang relatif mudah kita akan menggunakan settingan shutter priority kalau di kamera Canon itu dengan sebutannya TV terus kalau di kamera lain seperti Sony Nikon simbolnya lambangnya S atau speed untuk pemotretan dengan settingan manual itu artinya kita mengontrol penuh settingan yang ada di kamera kita dari aperture, speed, dan iso jadi ini kita yang menentukan nilainya semua dimana dalam settingan shutter priority ini disini kita hanya menentukan nilai dari speed yang akan kita gunakan nah untuk aperture nya itu kamera yang akan menentukan dia akan mengikuti dia akan menentukan nilainya dan mengikuti sesuai dengan kondisi cahaya yang dibaca oleh metering yang ada di kamera jadi dalam teknik dengan menggunakan settingan TV disini kalian hanya menentukan berapa speed yang akan kita pakai dan juga iso yang kita pakai pertama kita tentukan iso iso yang kita gunakan dalam pemotretan long exposure disini kita menggunakan iso rendah iso 100 sebagai starting point nya untuk nilai TV nya karena ini adalah long exposure jadi kita menggunakan 2 detik ke atas jadi kalian disini mencoba nanti memotret dengan nilai TV 2 detik terus kemudian 3 detik dan seterusnya 3 detik 4 detik kalau saya biasanya starting nya dari 4 detik ya tergantung dengan kondisi cahaya saat itu setelah settingan sudah kita set semua dari nilai TV, iso kemudian kalian tinggal menunggu waktu untuk mulai memotret waktu terbaik untuk kita mulai memotret yaitu kalian perhatikan kondisi langit yang ada disitu jadi disaat langit masih terang masih cukup terang dan kemudian lampu-lampu gedung sudah mulai menyala terus lampu-lampu kendaraan juga udah mobil motor itu udah pada nyala kalian sudah bisa mulai memotret kemudian beberapa tips dari saya ketika melakukan pemotretan cityscape di lapangan itu sebisa mungkin pertama kita datang tepat waktu ya jadi sekitar jam 4.30 terutama untuk pemotretan dari atas gedung kita harus datang lebih awal karena waktu kita memotret di atas gedung tentunya kita akan ada beberapa prosedur ya yang kita harus lakuin jadi kita juga izin-izin juga harus kita urus dengan pengurus atau pengelola gedung kemudian sebelum kalian mulai memasang tripod kalian untuk memotret cityscape kalian mencari dulu spot atau titik angle yang baik tentunya ya jadi kita dengan cara handheld kita survei dulu secara singkat jadi titik-titik mana aja gitu jangan terpaku sama satu titik utama aja buat teman-teman yang baru mulai mencoba untuk memotret cityscape kalian bisa juga melakukan pemotretan ini juga dari beberapa tempat ya misalnya di jembatan penyeberangan orang atau JPO ya itu juga cukup ideal memang angle-nya agak berbeda ya dari dibandingkan dengan kita memotret di atas gedung tapi tetap kalian bisa dari JPO kita juga dari jembatan penyeberangan juga kita bisa memotret foto cityscape dengan angle yang cukup baik juga oke demikian sampai disini video kita kali ini jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan juga tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan info video-video berikutnya dari channel Bodelisius semoga penjelasan di video ini cukup jelas dan bisa berguna dan juga selamat mencoba salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati